Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini keruh atau ruksoh yang diberikan oleh Allah SWT Atau keringanan yang diberikan oleh Allah SWT Kepada kita yang sedang dalam keadaan bepergian Mengkosor sholat yang 4 rekaat itu dilaksanakan hanya 2 rekaat saja Ya Ini adalah dasar Quraniyah yang disampaikan oleh Allah SWT Terkait tentang ruksoh atau keringanan bagi orang yang bepergian Untuk meringkas sholat yang 4 rekaat menjadi 2 rekaat Dalam surat Anissa ayat 101 Direwetkan dari Imam Muslim Hadis ke-686 Yukla bin Umayyah Kultuli Umar ibn Khattab Artinya Direwetkan oleh Imam Muslim Sahabat Yukla bin Umayyah ini berkata kepada Umar ibn Khattab Tentang Ayat Al-Quran Surat Anissa ayat 101 ini Saya itu heran kok ada ayat seperti ini Artinya ibadah kok bisa diringkas-ringkas Artinya sholat yang 4 rekaat bisa diringkas menjadi 2 rekaat Ini maksudnya apa Kemudian pasal itu Rasulullah SWT Kemudian saya bertanya kepada Rasulullah SWT Tentang hal itu Hakolah Kemudian Rasul menjawab Ini adalah sebuah sedekah Yang diberikan oleh Allah SWT untuk kita Maka terimalah sedekahnya Kalau kita puasa Itu juga boleh Ketika kita berpergian Yang sudah sesuai menurut syariat Dan kemudian jarak tempuhnya juga Sesuai dengan Aturan dalam syariat islam Maka kita juga boleh Untuk melaksanakan Atau tidak berpuasa Selama kita dalam Pempergian itu Ya Kalau seandainya Mau tidak puasa Dan ini adalah Sodaqotun Tasuddaqollahu biha'alaikum Ini adalah Sedekah dari Allah SWT Tasuddaqo yang disedekahkan Alaikum kepadamu Maka perintah Nabi Dalam hadis roham muslim ini Fa'at balu Sodaqotuhu Maka terimalah Sedekah Allah ini Jadi kalau kita itu berpergian Misalkan Jaraknya sudah Sini Palembang Atau sini Bandar Lampung Itu sudah bisa Untuk Kita mengkosor sholat Sholat yang 4 rekaat Bisa kita kosor Hanya 2 rekaat saja Kita laksanakan Ya Bisa kita laksanakan 2 rekaat saja Dan ini adalah Sedekah dari Allah SWT Untuk kita Maka ketika kita Diberikan sedekah oleh Allah Seperti ini Kata Nabi ini kan Kalimatnya sedekah Betapa sombongnya kita Kalau seandainya kita itu Tidak mau menerima Apa yang Diberikan setekah Allah SWT Maka kita Ikuti saja Ya Kemudian Kita lanjutkan Wajusri Musafiri Kosru sholat Terubahiyati Diperbolehkan Bagi orang yang Berpergian Kosru sholat Terubahiyati Untuk Meringkas Sholat yang 4 rekaat Bihom Sisara Ito Dengan 5 Syarat Syaratnya itu Ada 5 Yang pertama Ayakuna Yento Ono Opo Safaruhu Lungane Wong Iku Fihoy Rimaksiyatin Sakliane Krono Perkorom Maksiyat Artinya Bukan karena Kemaksiyatan Kalau kita Dari sini Mau ke Palembang Dalam rangka Untuk Berandal Misalkan Merampok Misalkan Maka Itu tidak Terkategori Dalam Musafir Yang diperbolehkan Untuk Mengkosor Sholat Atau Kita punya Niat jahat Dari sini Ke Bandar Lampung Hanya Untuk Misalkan Berseteru Dengan Keluarga Kita Maka Yang seperti Itu Bukan Terkategori Sebagai Syarat Yang diperbolehkan Untuk Mengkosor Sholat Yang diperbolehkan Yang diperbolehkan Wahia Wahia Sitatu Asara Farsahon Jadi Ibnu Umar Dan Juga Ibnu Abbas Ini Pernah Melakukan Perjalanan Kemudian Beliau Mengkosor Sholatnya Dan juga Yuftironi Beliau Tidak Berpuasa Ya Sekelas Ibnu Umar Dan Ibnu Abbas Itu Juga Tidak Puasa Karena Sekali Saya katakan Tadi Kata Rasul Itu Saya Jelaskan Saja Yang menjadi Perkataan Rasul Ketika Ditanya Oleh Sahabat Kenapa Allah Itu Memberikan Keringanan Kepada Orang Yang Pembergian Itu Untuk Mengkosor Sholatnya Ya Itu Soda Kotun Tasoddak Allah Hulakum Ya Fak Balun Soda Kotakum Soda Kotuhum Ya Itu Adalah Sedekah Dari Allah Maka Sahabat Itu Gak Ada Yang Kemudian Congkak Sombong Ya Dia Pakai Saja Ketika Oleh Allah Diperintahkan Untuk Mengkosor Sholat Ya Dia Kosor Sholatnya Nah Seperti Itu Ya Betapa Sombongnya Kita Manakala Kita Tidak Menerima Ya Kemudian Berapa Jarak 16 16 Farsah Ini 16 Farsah Ini Watusawi 81 Kilometron Takriban Artinya Ketika Kita Sudah Melakukan Perjalanan Sepanjang Atau Sejauh 81 Kilometer Kira-kira Atau Kurang Lebih 100 Kilometer Itu Sudah Boleh Kita Untuk Menjama Atau Mengkosor Sholat Kita Mengkosor Sholat Yang 4 Rkaat Menjadi 2 Rkaat Ketika Di Bulan Suci Ramadhan Ketika Kita Melakukan Perjalanan 100 Kilometer Kita Boleh Juga Untuk Tidak Berpuasa Nanti Kita Ganti Di Luar Bulan Suci Ramadhan Dan Ini Adalah Sekali Lagi Ini Adalah Sedekah Dari Allah Ya Fahad Fahad Sodak Maka Terimalah Sedekah Allah Ini Ya Kita Kadang Jika Apa Enggak Dikasih Saja Kita Minta Sementara Ini Allah Sudah Langsung Ngasih Kita Abaikan Ya Mentang Mentang Ah Wasa Sayang Ah Wasalah Atau Ah Ini Juga Apa Namanya Saya Bisa Kok Sholat Melaksanakan Sholat Berhenti Masjid Ini Berhenti Masjid Ini Tapi Sekali Lagi Ini Adalah Sedekah Dari Allah Ya Apakah Kita Mau Menghina Pemberian Dari Allah Kemudian Tidak Kita Terima Seperti Itu Kalau Kita Analogikan Dengan Kita Kita Dikasih Oleh Orang Kemudian Kemudian Kita Tidak Menerimanya Itu Bagaimanalah Perasaan Orang Yang Beri Tersebut Seperti Itu Jadi 81 Kilometer Atau Kurang Lebih 100 Kilo Kilometer Itu Perjalanannya Kemudian Artinya Orang Ini Pas Ketepatan Dalam Perjalanannya Itu Melaksanakan Sholat Sholat Yang 4 Rekat Ya 4 Rekat Contoh Misalkan Kita Dari Sini Sudah Subuh Lepas Subuh Kemudian Ke Palembang Nanti Kita Perkirakan Sampai Palembang Berhenti 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 Masjid Masjid Berhenti Di Masjid Tapi Kita Sholat Sendiri Kita Laksanakan Sholat Itu Cukup 2 Rekat Rekat Saja Sholat Zuhur Kita Kos Atau Diringkas Kemudian Wa'iyan Wiyah Yenta' Ono Sopo Wong Iku Apu Al Kos Kos Ma'al Ikhrami Sertane Barani Tak Tak Bila Ikhram Jadi Ketika Kita Itu Kosor Tadi Kita Sudah Niatkan Kita Niatkan Dari Rumah Misalkan Nanti Saya Akan Mengkosor Sholat Saya Sholat Zuhur Saya Di Sana Misalkan Tempat Pukul Satu Misalkan Saya Sudah Sampai Di Ogan Ilir Saya Berhenti Di Masjid Di Rumah Makan Masjid Itu Kemudian Saya Disolat Di Masjid Rumah Makan Kemudian Saya Laksanakan Sholat Itu Secara Kosa Sholat Zuhur Itu Yang Empat Rekat Menjadi Dua Rekat Kemudian Syaratnya Tidak Boleh Kita Bermakmum Dengan Orang Yang Mukim Dengan Orang Yang Mukim Kita Tidak Boleh Bermakmum Dengan Mereka Kita Sholat Sendiri Kalau Enggak Kita Dengan Rombongan Kita Sendiri Buat Jamaah Sendiri Seperti Itu Jadi Saratnya Kalau Hal ini Ditanyakan Oleh Salah Satu Sahabat Ketika Kepada Abu Hanifah Tentang Hal ini Bukan Abu Hanifah Ahmad Bin Hambal Dari Ahmad Bin Hambal Artinya Orang Yang Melaksanakan Sholat Dua rekaat Dua rekaat Sholat Zuhurnya Itu Bagaimana Yaitu Kesunahan Seperti itu Dikatakan Kesunahan Daripada Allah Dan juga Daripada Rasulnya Ini adalah Keringanan Atau Rusoh Yang diberikan Oleh Allah Untuk Kita Orang Yang Pembergian Jadi Batasnya Ini Tiga Hari Jadi Selama Tiga Hari Di Perjalanan Misalkan Kita Selama Tiga Hari Di Tempat Kita Berada Itu Kita Bukan Statusnya Bukan Orang Yang Mukim Jadi Kita Boleh Untuk Terus Mengkosor Sholat Kita Sampai Batas Waktu Tiga Hari Misalkan Kita Ada Di Palembang Misalkan Di Semua Hotel Karena Ada Acara Pertemuan Di Selama Kurun Waktu Misalkan Tiga Hari Di Maka Selama Tiga Hari Kita Cukup Sholat Dua Rekaat Ketika Melaksanakan Sholat Sholat Yang Berjumlah Rekaatnya Adalah Empat Rekaat Duhur Asar Dan Isak Seperti Itu Dan Saratnya Memang Tidak Boleh Bermakmum Dengan Orang Yang Mukim Orang Yang Mukim Dalam Ruangan Kamar Kita Atau Di Mahcid Itu Sendiri Seperti Itu Wajuzlan Menang Dil Musafiri Keduhi Wongkang Lelungan Apa Ejma'ah Yentong Mumpul Laki Sapa Musafir Bayan Duhri Yang Dalam Antara Selat Duhur Wal Asri Lang Selat Asar Fih Wakti Ayuh Masa Fih Wakti Yang Dalam Waktu Ayuh Masa Nanti Waktu Kang Denkara Artinya Boleh Juga Bagi Orang Seorang Musafir Yang Pemergian Yang Sarat-saratnya Sudah Sekitar 100 Kilometer Bukan Karena Maksiat Kemudian Apa Namanya Memang Dia Itu Waktunya Memaksanakan Sholat Yang Patrkaat Boleh Kita Untuk Mengkosor Atau Mengumpulkan Sholat-sholat Duhur Dan Asar Itu Dijadikan Dalam Satu Waktu Itu Yang Disebut Dengan Sholat-sholat Jama Bedanya Apa Kalau Sholat-sholat Jama Tetap Kita Laksanakan Duhur Empat Rkaat Kemudian Asar Juga Empat Rkaat Tapi Kita Kumpulkan Jadi Satu Seperti Itu Apakah Di Waktu Duhur Ataukah Di Waktu Asar Jadi Ketika Kita Laksanakan Sholat Asar Itu Nanti Di Waktu Duhur Ya Maka Itu Juga Boleh Ataupun Sebaliknya Sholat Duhur Kita Laksanakan Di Waktu Asar Ketika Kita Laksanakan Sholat Asar Itu Nanti Di Sholat Duhur Namanya Jama' Tak Takdim Ketika Kita Melaksanakan Sholat Duhur Nanti Di Asar Itu Namanya Jama' Tak Tak Akhir Seperti Itu Ya Boleh Jadi Setelah Selesai Yang Pertama Kita Sholat Yang Mana Yang Yang Punya Waktu Misalkan Setelah Kita Selesai Melaksanakan Sholat Duhur Kalau Memang Itu Mau Kita Buat Jama' Takdim Artinya Melaksanakan Sholat Asarnya Di Waktu Duhur Maka Kita Laksanakan Sholat Duhur Baru Setelah Itu Kita Selesai Berdiri Lagi Kita Sholat Empat Rakaat Untuk Sholat Asar Seperti Itu Ya Dan Juga Sholat Maghrib Dengan Isya Digabungkan Jadi Satu Pada Waktu Mana Yang Kita Senggang Misalkan Senggang Kita Ada Di Waktu Isya Maka Kita Kumpulkan Jadikan Sholat Menjadi Jamak Takhir Artinya Sholat Maghrib Kita Laksanakan Di Waktu Isya Jadi Caranya Kalau Jamak Takhir Berarti Sholat Isya Dulu Selesai Setelah Itu Baru Kita Laksanakan Sholat Sholat Maghrib Seperti Itu Jadi Yang Kita Laksanakan Dulu Yang Kita Kerjakan Itu Adalah Sholat Yang Sholat Yang Punya Waktunya Yang Misalkan Duhur Dengan Asar Kita Laksanakan Asarnya Duhur Maka Kita Laksanakan Duhur Dulu Baru Asar Namanya Jamak Takh 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 Kalau Seandainya Kita Laksanakan Duhur Kita Nanti Di Waktu Asar Maka Kita Laksanakan Sholat Duhur Asar Dulu Baru Nanti Kita Laksanakan Sholat Duhur Itu Namanya Jamak Takh Takh Begitu Juga Dengan Isak Dan Maghrib Maghrib Dan Isak Ketika Kita Laksanakan Isak Nanti Di Maghrib Karena Waktunya Senggang Di Maghrib Kita Misalkan Di Perjalanan Itu Maka Boleh Itu Namanya Jamak Takh Takdim Tapi Kalau Sholat Maghrib Kita Laksanakan Pada Saat Isak Itu Namanya Jamak Tak Takhir Seperti Itu Caranya Ya Sama Pokoknya Kerjakan Dulu Sholat Yang Punya Waktunya Baru Setelah Itu Kita Laksanakan Sholat Yang Kita Akhirkan Apa Misalkan Seperti Itu Baik Wajuzuril Hadiri Wal Matari Ayat Ma'abainah Huma Fi Waktil Ula Min Huma Ya Ketika Kita Masih Dalam Perjalanan Tadi Sekali Lagi Saya Katakan Selama Kurun Masih Boleh Untuk Mengumpulkan Sholat Sholat Itu Kalau Memang Mau Kita Jamak Atau Mengkosor Tapi Kalau Mengkosor Ya Boleh Ya Satu Waktu Misalkan Duhur Kita Laksanakan Dua Rekaat Saja Nanti Asar Kita Laksanakan Dua Rekaat Saja Kemudian Maghrib Nanti Kita Laksanakan Kemudian Isra Nanti Kita Laksanakan Dua Rekaat Saja Kemudian Subuh Ya Kemudian Selama Tiga Hari Dalam Perjalanan Kita Itu Kita Boleh Untuk Menjamak Atau Mengkosor Sholat Kita Itu Penjelasan Para ulama Sesuai Dengan Ayat Dan Hadis Yang Sudah Saya Jelaskan Tentang Jamak Dan Kosor Sholat Ya Untuk Orang Yang Berpergian Dan Sekali Lagi Saya Sampaikan Disini Bahwa Yang Harus Kita Bawahi Kenapa Allah Itu Memberikan Keringanan Melalui Surat Anissa 101 Ini Kalau Kata Nabi Ketika Nabi Ditanya Oleh Sahabat Itu Kenapa Allah Memberikan Keringanan Seperti Itu Nabi Sada Sada Kotun Tas Sada Kallahu Bia Alaikum Itu Adalah Sedekah Dari Allah Yang Disedekah Kepada Kamu Fak Balu Sada Kota Hum Maka Terimalah Menghormati Kita Menghormati Agar Orang Yang Memberi Atau Zat Yang Memberikan Kepada Kita Itu Juga Ini Kadang Kita Sombong Sudah Dikasih Ini Tidak Mau Keringanan Padahal Ketika Kita Minta Minta Maka Boleh Kita Melaksanakan Tapi Kalau Seandainya Kita Melaksanakan Ya Tidak 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 Itu Hanya Sedekah Dari Allah Yang Diberikan Kepada Kepada Kita Ke Indus Saja Mohon Maaf Kalau Ada Hal Yang Kurang Berkenan Ini Untuk Sholat Jama' Dan Sholat Kosor Sholat Kosor Itu Meringkas Sholat Yang Empat Rekat Menjadi Dua Rekat Kemudian Kalau Maghrib Bagaimana Tidak Boleh Maghrib Tetap Tiga Kemudian Subuh Dikosor Boleh Tidak Boleh Habis Dikosor Cuma Dua Rekat Kemudian Kalau Yang Jama' Tadi Boleh Mengumpulkan Sholat Duhur Dengan Asar Kemudian Maghrib Dengan Isak Subuh Berdiri Sendiri Dilaksanakan Sendiri Tetap Dua Barakat Saja Mohon maaf Dan Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kita Semua Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh